Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak, ketemu lagi dengan Miss Wiwin dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 Kali ini kita akan belajar materi tentang huruf kapital dan tanda baca Dalam hal kaedah penulisan kalimat langsung Nah, apa saja yang akan kita pelajari, yaitu unsur kalimat langsung, tanda baca yang digunakan, dan huruf kapital yang digunakan Nah, apa itu kalimat langsung? Tak kenal, maka tak sayang, tidak mengenal apa pengertiannya Kita menjadi ragu-ragu dalam mempelajarinya Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan seseorang secara langsung kepada orang yang dituju Itu pengertiannya, anak-anak ya Nah, anak-anak ya, ini adalah contoh kalimat langsung Arman, tolong belikan alat tulis, pensil, rautan, dan penghapus ya, suruh ibu Di keterangannya, Miss Iwin berikan dua warna Yang pertama adalah pink untuk kutipan, dan kuning untuk pengiring Pink kutipan, kuning pengiring Kita balik ke atas lagi ya, anak ya Nah, di sini ada tanda yang berwarna putih, koma di atas, dobel ini, koma dobel di atas Jika dia berpasangan seperti ini, namanya kutipan sayang Arman, tolong belikan alat tulis, pensil, rautan, dan penghapus ya Itu namanya kutipan Kalau dalam bahasa lisan, itu yang diucapkan, kalimat langsungnya Nah, dia bisa disebut sebagai kalimat langsung Kalau ada pengiringnya juga, sayang Suruh ibu, pinta ibu, misalnya ya Itu namanya pengiring Yang perlu kamu perhatikan juga, anak Arman, koma Nah, ini ada tanda baca koma Kenapa? Karena kan penyapa, Arman? Karena ada tolong, maka pasangannya adalah tanda seru di akhir Nah, loh mis, kok ini ada di T2? Iya, anak Kan kamu sudah belajar kata umum dan kata khusus Kata umum alat tulis, itu kata khususnya adalah pensil, rautan, penghapus Nah, dulu kamu belajar kata umum buah Kata khususnya jambu, mangga, pisang Konsekuensi dari kata umum dan kata khusus muncul bersamaan dalam sebuah kalimat Adalah dengan penggunaan T2 Jadi, kata umum dan kata khusus dibisahkan dengan tanda titik 2 Selanjutnya, kita akan bicara tentang ciri-ciri kalimat langsung Nah, setelah kenal apa tadi kalimat langsung Kita kenali ciri-cirinya ya Yang pertama, menggunakan tanda petik Kedua, ada kutipan dan pengiring Ketiga, huruf pertama di petikan langsung ditulis dengan huruf kapital Selanjutnya, bagian kutipan ada yang berupa kalimat tanya, kalimat berita, atau kalimat perintah Kelima, bagian pengiring dan bagian kutipan Langsung dipisahkan dengan tanda koma Dan yang keenam, jika di dalam petikan langsung menggunakan kata sapaan Maka sebelum kata sapaan diberi tanda koma Dan huruf pertama kata sapaan menggunakan huruf kapital Yang terakhir, kalimat langsung berupa diawak berurutan Seperti dalam drama dan percakapan ya, wajib menggunakan tanda baca titik 2 Di depan kalimat langsung Nah, ini ya nak ya Seperti yang mis jelaskan tadi Kalau dilihat dari contohnya Akan menjadi seperti yang tampil di layar ya Berikut ini adalah contoh penulisan kalimat langsung yang benar Benar berarti sesuai aturannya, nak Dengan dua pola yang berbeda Pola yang pertama Pola kutipan, pengiring Contohnya, mengapa kamu belajar sambil larut manan, dek? Tanya Bu Iwin Nah, anak-anakku Mengapa diawali dengan huruf kapital? Karena ini kalimat Kemudian dek itu adalah sapaan Dari adik, k, d, om Gitu ya nak ya Kemudian tanya Bu Iwin itu adalah pengiringnya Mereka satu kalimat Tapi ada yang namanya kutipan dan pengiring Standar penulisannya jadi seperti itu ya nak ya Kemudian pola yang kedua Pengiring, kutipan Ayah berkata Besok pagi kamu les privat matematika, bahasa Indonesia, dan sains Gitu ya Itu pengiringnya di depan nak Ayah karena terkena hukum awal kalimat kapital Kemudian pengiring dan kutipan dipisahkan koma ya Tadi ciri-cirinya ya nak ya Jadi besok itu B-nya kapital Dia kalimat huruf pertama dalam kutipannya Nah kalau standar koma-koma karena perincian lebih dari dua koma Begitu kan ya nak ya Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham? Nah agar kalian lebih paham dan mahir tentang penulisan kalimat langsung Kerjakan dua soal berikut ya Baik anak-anakku Ini adalah latihan soal untuk kalian Perbaikilah dua kalimat langsung di bawah ini Dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar Kerjakan di buku tulis ya Video misi win ini silahkan kalian hentikan sementara dulu atau kalian pause Nanti setelah selesai dua kalimat Boleh kalian play lagi ya Nah anak-anak bagaimana? Apakah kalian sudah mengerjakan dua kalimat yang ada di slide? Pasti sudah Anak kelas lima kan anak yang hebat ya Jadi jawaban kalian seharusnya adalah Sebelum berapa itu ada tanda koma double Tentu saja dengan pasangannya ya nak ya Setelah nak juga ada atau yang namanya peti B menggunakan huruf kapital pada kata berapa Setelah baca sebelum nak itu ada tanda koma Ada tanda koma dan N pada kata nak itu seharusnya huruf kapital Karena sapaan Karena ada berapa Maka sebelum tanya Kata tanya itu ada tanda tanya Tanya bukuru titik Ayo siapa yang benar? Pasti semuanya benar ya Sekarang kita koreksi yang kedua Adik bertanya Nah ini polanya berbeda nak Kalau yang tadi kutipan pengiring Sekarang pengiring kutipan Adik bertanya Bagaimana tadi? Koma ya Adik bertanya koma Kemudian sebelum boleh kak diberi tanda koma double Nanti pasangannya setelah bersama ya Setelah kak itu double lagi Karena disana adalah peti Ya A dengan huruf kapital Adik bertanya koma Terus koma double B dengan kapital pada kata bolehkah Saya ikut belajar bersama Koma Kak sapaan sama dengan nak D Jadi kapital Setelah itu tanda tanya Dan petik lagi Ya siapa yang betul semua? Ibuat anak-anak ya Anak-anak Jika kalian sudah mengerjakan Kemudian sudah mencocokkan Dengan yang disjelaskan tadi Tapi masih bingung Kalian bisa melihat slide berikutnya ini ya Jawaban latihan soal Nah ini ya Seperti ini Silahkan di pause Kemudian cocokkan dengan yang sudah kalian kerjakan Oke Baik kan anak Ini adalah tampilan worksheet kalian Ya Saatnya kalian mengerjakan worksheet secara mandiri Tapi boleh juga kalian melihat dulu videonya Kemudian kerjakan worksheet Ada dua pilihan ya nak ya Kalian suka tantangan yang mana? Selamat mencoba ya Setelah kalian mengerjakan Coba lihat Bagaimana hasil kerjamu nak? Jadi disoalkan ya Tolong bersihkan lantai itu Perintah ibu Ini pola yang mana? Nah siapa ingat? Kutipan pengiring atau pengiring kutipan? Ya betul Pola yang pertama adalah Kutipan plus pengiring Ya jadinya Ya Tolong bersihkan lantai itu Tanda seru karena ada kata tolong ya nak ya Perintah ibu baru titik Nah selanjutnya Untuk soal yang kedua Wah kalian memang anak yang rukun Seru ibu Ini pola yang mana? Kutipan pengiring atau pengiring kutipan? Betul sekali Ini pasti dengan pola yang sama ya nak ya Kutipan dulu baru pengiring Jadinya adalah Wah kalian memang anak yang rukun Seru ibu Pakai tanda petik dan koma Serta ada tanda seru Karena pasangannya wah Anak teman aku Untuk soal yang ini bagaimana? Apakah lebih mudah? Mis yakin Kalian semua bisa mengerjakan dengan sangat baik Ini polanya beda ya nak ya Jadi ada pengiring di depan Baru kutipannya Tadi konsekuensinya Muncul koma Pengiring dan kutipan Dibisahkan dengan koma Sapaan dengan huruf kapital Begitu ya Jadi silahkan dikoreksi Punya Munah Apakah sudah betul atau belum? Kalau belum silahkan diperbaiki Begitu juga dengan soal yang kedua Ya pada slide ini ya Apakah kamu sudah siap membaca puisinya? Nah tanya bu guru Di sana ada sapaannya Tapi polanya adalah Kutipan plus pengiring Hasilnya adalah seperti itu Oke silahkan dikoreksi dulu nak Kita lanjut ke slide berikutnya ya Kalau yang ini adalah soal yang terakhir Tua angkat tangan Siapa yang mau menjawab? Bu saya mau bertanya Seru Fahri Dia tidak bertanya loh Tapi mau bertanya Jadi mengajukan diri ya nak ya Tanda bacanya adalah Tanda seru Ini rumusnya adalah Kutipan plus pengiring Jadi jawabannya seperti itu Baik Sudah betul semua nak? Kalau belum Tetap semangat ya Kalian bisa memperbaiki Biar lain waktu Kalian sudah mahir Menggunakan huruf kapital Dan tanda baca Untuk menulis sebuah kalimat langsung Anak-anakku yang hebat Yang luar biasa Yang selalu Miss Iwin banggakan Jika ada pertanyaan Silahkan bisa menghubungi Miss Iwin Di nomor 0896-5955-0506 0896-5955-0506 Miss Iwin tunggu ya Mari kita akhiri pelajaran ini Dengan ambillah bersama-sama Alhamdulillahirrohbilalamin Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!